Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait jelang putusan MKMK untuk membacakan putusan kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi yang terjatuhal pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saudara di layar kaca Anda adalah situasi terkini baik di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini adalah ruang sidang Mahkamah Konstitusi dimana sesaat lagi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan segera bacakan putusan etik Hakim MK yakni pada pukul 16.00. Dari sejumlah pemeriksaan Hakim dari MKMK sudah memperoleh informasi dan juga bukti-bukti baik itu administrasi CCTV dan lain sebagainya untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran kode etik terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada 21 pelapor dimana isu yang dilaporkan adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang ikut ataupun tidak mengundurkan diri saat putusan perkara nomor 90 tahun 2023. Ada juga dugaan kebohongan dari Anwar Usman serta dugaan pembiaran oleh 8 Hakim MK. Dan di sisi lainnya di layar kaca Anda saudara adalah situasi di kawasan Patung Kuda Jakarta dimana ada sejumlah masa yang ikut menantikan jelang putusan pembacaan putusan etik Hakim MK pukul 16.00 nanti. Dan kita akan melanjutkan dialog bersama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Erlangga masih bersama Pak Muhammad Saiful Aris. Pak Muhammad tadi terkait dengan putusan dari perkara nomor 90 tahun 2023. Anda menyebut meskipun putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang tetap namun masih ada pengujian lain yang bisa dilakukan. Apa saja bentuk pengujian ini Pak Saiful? Ya, kalau pengujiannya sama dengan pengujian sebelumnya yaitu pengujian undang-undang yang bertetangan dengan undang-undang dasar. Nah seperti kita tahu bahwa di putusan 90, Mahkamah Konstitusi menambahkan satu norma yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan melalui pemilihan umum dan termasuk kepala daerah. Nah norma ini kalau kemudian Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan memang secara ketentuan dia final and binding. Tetapi ketentuan final and binding ini juga masih memungkinkan untuk diuji kembali dengan argumentasi yang berbeda. Nah di situ kalau kita melihat apakah ketentuan yang mengatur tentang hal itu, tentang penambahan norma baru itu sesuai tidak dengan undang-undang dasar. Kalau menurut saya tidak sesuai, karena cukup jelas di dalam konstitusi itu di pasal 6 ayat 2 yang sudah saya sampaikan tadi, itu cukup jelas tekstil di konstitusi kita mengatur bahwa kewenangan lebih lanjut tentang syarat seorang presiden dan wakil presiden itu diatur dengan undang-undang. Artinya dengan begitu maka meletakkan kewenangan atribusi untuk mengatur lebih lanjut itu adalah pada pembuat undang-undang. Nah di ketentuan yang mengatur dalam undang-undang 7 tahun 2017 yang diuji sebelumnya adalah mengatur syaratnya adalah usia minimal 40 tahun. Nah apakah itu bisa dirubah? Kedepan bisa, tetapi itu dikembalikan lagi bahwa kewenangan itu melekat pada pembuat undang-undang yaitu presiden dan DPR. Bukan pada kewenangan mahkamah konstitusi, apalagi kemudian ada nuansa konflik kepentingan yang tinggi dalam putusannya. Baik, kita akan nantikan bersama nanti seperti apa putusan dari MK-MK terkait dengan etik hakim MK yang dianggendakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Muhammad Saiful Aris, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Erlangga, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara Breaking News Kompas TV masih akan kembali selepas jeda, tetaplah bersama kami.